Pembelaan kami memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan kami anggap dibacakan. Pembelaan kami memuat sumber hukum, baik peraturan hukum, teori hukum, dan jurisprudensi. Kami akan menyebut yang akan kami anggap perlu dibacakan selainnya tidak kami bacakan dan dianggap dibacakan. Perlu kami sampaikan pula untuk menaikkan derajat pemeriksaan perkara ini hingga ke pembuktian material setiap keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta pembacaan BAP yang disampaikan dalam persidangan ini telah kami siapkan transkrip perbatim atau kata-perkata dan perbandingan fakta yang kami sertakan sebagai bukti yang mendukung dalam nota pembelaan ini. Sehingga keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta pembacaan BAP bisa dibaca kembali dengan utuh, bukan sekedar mengutip keterangan sesukanya. Selanjutnya akan kami membacakan nota pembelaan kami sebagai berikut. Di tengah semerawutnya asumsi, fakta persidangan harus menjadi alat pengoreksi. Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara Penuntut Umum yang kami hormati, Sidang Pengadilan yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan nota pembelaan, maka terlebih dahulu kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kesehatan serta keimanan kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir di persidangan ini untuk menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan kebenaran material dan peristiwa pidana yang sedang diperiksa dan diadili ini. Pada kesempatan ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan dan membacakan nota pembelaan atas surat tuntutan penuntut umum tanggal 18 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2023. Nota pembelaan ini merupakan itiar kami untuk berkontribusi menemukan kebenaran material dari sisi meja penasihat hukum. Kebenaran yang hanya bisa didapatkan dari bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bukan dari asumsi, apalagi rekaan peristiwa tanpa bukti. Harapan kami sebelum Majelis Hakim yang mulia memberikan putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, dan atau bukti-bukti yang terang dan jelas atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sebelum kami sampai pada isi pokok nota pembelaan ini, terlebih dahulu perkenankan kami untuk menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempersiapkan dan menyusun serta membacakan nota pembelaan ini karena merupakan bagian dari tugas dan kewajiban kami selaku advokat atau penasihat hukum terdakwa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat. Kami mengharapkan Majelis Hakim tetap jernih dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip penegakan hukum dan keadilan pada saat menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Kami yakin Majelis Hakim dapat memutus secara bijaksana di tengah carut-marutnya isu yang beredar selama proses hukum berjalan belakangan ini. Semoga Majelis Hakim sebagai benteng terakhir keadilan kelak dalam mengambil keputusan mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa demi menegakkan peradilan yang terlepas dari intervensi pihak manapun dan mendapat kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengambil keputusan yang berdasarkan fakta-fakta yang ada selama proses pembuktian terlepas dari semua opini liar publik. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Penuntut Umum yang selama persidangan perkara pidana ini berlangsung cukup memberikan toleransi dan menghargai kami sebagai penasihat hukum terdakwa sehingga diantara kami selaku penasihat hukum terdakwa dengan Saudara Penuntut Umum tidak pernah terjadi ketegangan-ketegangan dan perdebatan-perdebatan yang mengarah kepada masalah-masalah pribadi kita masing-masing. Dan inilah salah satu ciri dari prinsip profesionalitas yang harus selalu kita junjung tinggi dan kita pertahankan. Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih juga kepada publik terutama kepada rekan-rekan media yang selama ini telah memberitakan perkara ini. Sekalipun banyak judul dan angle pemberitaan yang menurut kami tidak berimbang namun kami percaya persi yang bebas tetaplah harus diperjuangkan. Kepada terdakwa kami sampaikan pula rasa terima kasih atas kesediaan terdakwa yang dengan penuh kesabaran dan kerendahan hati untuk mengikuti jalannya persidangan perkara ini. Kami selaku penasihat hukum turut prihatin dan simpati yang sangat mendalam atas ujian hidup yang menimpa diri terdakwa dan keluarga. Kami juga menyampaikan rasa hormat dan kekaguman kepada terdakwa yang tetap kuat secara mental dan fisik dalam menghadapi proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan ini. Terdakwa juga telah bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan secara jelas dan terang tidak terbelit-belit dan secara jujur menyampaikan keterangan apa adanya. Bahwa kami sangat memahami situasi berat yang dihadapi oleh terdakwa saat ini yang telah mendapatkan penghakiban bahkan sebelum proses pengadilan itu sendiri dimulai. Terdakwa telah mendapatkan tekanan dan ketidakpercayaan yang luar biasa dari publik tanpa bisa membela diri. Untuk itu kami berharap terdakwa dapat tetap bersabar dan berdoa semoga Tuhan yang Maha Kuasa tetap memberikan jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi permasalahan ini. Bahwa tak lupa kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin sidang sekalian yang bersikap tertib dan sopan di dalam mengikuti setiap persidangan perkara ini. sehingga setiap persidangan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Pada saat ini di hadapan kita di kursi terdakwa telah duduk seorang perempuan korban tindapidana kekerasan seksual kita berkenal bernama Putri Candrawati. Beliau adalah seorang ibu yang sekilas tampak tenang, tegar, dan kuat menunggu keputusan pengadilan terhadap diri dan perkaranya. Namun ketahuilah bahwa di dalam ketegaran dan ketenangannya tersebut beliau sangat gusar, hatinya gelisah, gunda-gulana karena di hati dan pikirannya sedang dipenuhi segudang pertanyaan tentang kesalahan apa sesungguhnya yang dia perbuat sehingga harus diadili sebagai pesakitan atau terdakwa dalam perkara ini. Padahal justru terdakwa sendirilah yang menjadi korban dan paling menderita saat ini. Terdakwa adalah korban tindapidana kekerasan seksual tetapi ironisnya malah mendapatkan tuduhan yang sangat serius dan berat sebagaimana tuntutan penuntut umum. Penuntut umum tidak tanggung-tanggung membuat tuduhan dan menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang begitu berat. Majulis Hakim Yang Mulia Proses persidangan ini telah melalui perjalanan panjang hingga sampailah pada penyampaian nota pembelaan kami. Selain daripada proses peradilan yang kami lalui ini kami juga telah melalui proses penghakiman oleh masyarakat dan juga media seolah-olah mengesampingkan adanya prinsip praduga tak bersalah atau presumption of innocence yang melekat pada diri terdakwa terdakwa yang dalam hal ini merupakan korban kekerasan seksual justru mendapatkan statement buruk bahkan mendapatkan secondary victimization baik dari masyarakat maupun melalui media massa hal tersebut pasti menjadi pukulan berat bagi terdakwa. Di tengah gempuran ketidakpercayaan publik terhadap terdakwa kami tetap menjalankan proses hukum ini secara objektif dan berkeadilan sehingga dapat memperoleh kebenaran material di hadapan persidangan. Klien kami tetap kooperatif menjalani semua proses persidangan atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya di samping harus menghadapi trauma yang berat setelah kejadian kekerasan seksual yang dialaminya. Manjelis Hakim yang mulia harapan kami sederhana pemeriksaan persidangan ini dilakukan secara objektif dan berkeadilan sebagaimana dalam adagium lexlem nemini operator inikum nemini facit injuriam atau hukum tidak melakukan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun sebagaimana yang senantiasa digaungkan para penegah hukum karena mau dimana lagi terdakwa meminta keadilan selain di persidangan yang mulia ini bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas yaitu dakwaan 1 primer pasal 340 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP kedua subsidiar pasal 338 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP setelah melalui beberapa tahap persidangan sejak pembacaan surat dakwaan mendengar keterangan saksi-saksi keterangan ahli maupun keterangan terdakwa akhirnya pada persidangan hari ini Rabu tanggal 18 Januari 2023 hari Rabu tanggal 18 Januari pada persidangan hari Rabu tanggal 18 Januari penuntut umum telah membacakan dan menyampaikan surat tuntutannya yang pada dasarnya telah berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa terdakwa bersalah melakukan turut serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jumto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yaitu dakwaan primer penuntut umum dan selanjutnya pula menuntut agar Putri Canrawati tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 tahun penjara bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara ini baik dari berkas perkara pada saat penyidikan maupun dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan perkara ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa sangat keberatan terhadap surat tuntutan penuntut umum karena menurut temat kami penuntut umum dalam menguraikan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan ini tidak lengkap bahkan cenderung bertentangan dengan fakta-fakta persidangan nota pembelaan ini kami sampaikan dengan bersandarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang kami hubungkan dengan ketentuan pasal 185 kuhab pasal 186 kuhab pasal 187 kuhab pasal 188 kuhab pasal 189 ayat 1 kuhab dan hukum acara pidana lainnya yang relevan guna membantu majelis hakim dalam rangka mengambil suatu putusan yang seadil-adilnya dengan bersandar pada nurani hakim agar kebenaran material benar-benar diterapkan dalam putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa dilanjutkan yang melihat